Akses Jalan Raya Klungkung, Karangasem, Bali tertutup beberapa jam pada Jumat 31 Desember 2021 sore hari. Hal itu lantaran akses jalan di Sanghyang Ambu, Buk-Buk, Kecamatan Karangasem, tertimbun longsor, pasca hujan deras yang mengguyur Karangasem. Akibat jalan raya yang tertutup longsor menjelang momen pergantian tahun 2022 tersebut, terjadi kemacetan hingga beberapa meter. Berdasarkan informasi, longsor yang terjadi di Jalan Sanghyang Ambu terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada korban jiwa maupun luka, hanya senderan di pinggir jalan dan akses jalan raya tertutup beberapa jam. Sekretaris BPBD Karangasem, IB Ketut Arimbawa, mengimbau warga yang akan melintas atau melewati Jalan Sanghyang Ambu diharap untuk lebih berhati-hati. Mengingat cuaca di Karangasem berubah-ubah, warga diminta agar menjauhi tebing serta pohon saat turun hujan. Ditambahkan sesuai pemetaan BPBD dari 78 desa atau kelurahan di Kabupaten Karangasem, sekitar 50 desa berpotensi mengalami bencana tanah longsor saat hujan. Daerah yang berpotensi terjadi longsor tersebar di 8 kecamatan, seperti Kecamatan Rendang, Sidemen, serta Kecamatan Bebandem. Untuk Kecamatan Sidemen, daerah yang berpotensi longsor sebanyak 9 desa. Semua daerah ini berdekatan dengan dataran tinggi serta bebukitan. Kecamatan Selat hampir semua daerah berpotensi longsor. Kecamatan Abang hanya 7 daerah yang berpotensi longsor. Untuk Kecamatan Bebandem hanya beberapa desa yang cukup sering terjadi longsor. Sementara Kecamatan Rendang terdapat 5 desa berpotensi longsor. Dan untuk Kecamatan Kubu hanya 4 desa yang berpotensi mengalami bencana alam tanah longsor. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!